Di hari kiamat Syafi'an Li Ashabi Kelakakan Datang dalam kiamat Menjadi syafa'an Menjadi penolong Bagi yang membacanya Baca Allah Kemuliaan baca Tuhan Itu berbaca Maka pantas Orang-orang yang hafif Tuhan itu Jangan kecacitaan Mau makan Ada satu hari saya menjelaskan Suara hafif Tuhan itu Yang mengamal Yang mengamal itu Tuhan Maka kita temukan Survei membuktikan Dikali Ayat-ayat Tuhan Jadi alat Cacing memakan Daging-daging Jadi masih Masih mutu Dengan itu kita menghafalkan Solawat Itu juga terbebas Siapa yang bersolawat Kepada Maka sekali Maka Allah Akan bersolawat Kepada kita Yang membaca Sepuluh kali Solawat ini Maknanya Ru'an Solawat ini Maknanya Ru'as Solawat Selamat 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 Luar biasa Sepuluh kali Kita bersolawat Kepada Rasulullah Siapa yang Membaca Sepuluh kali Solawat Kepada Terima kasih Maka Allah Membalas Solawat Kepada kita Seratus Kepada Seratus Kepada Rasulullah S.A.W Maka Allah Bersolawat Kepada Kita Seribu Kepada Seribu Kepada Kita bersolawat Kepada Rasulullah S.A.W Haram Jasad Kita Masuk Neraka Dia Bapak Neraka Nggak Mau Makan Makan Badan Kita Tubuh Kita Jasad Bagaimana Saya Cinta Jadi Mengambil Solawat Ada Jaminan Masuk Surga Terbebas Dari Neraka Ketika Dikubur Silahkan Degali Sekian Takut Sekian Terutang Mengambil Solawat Pasti Jasad Bukan Saya Memang Nabi Begitupun Ahdun Quran Amala Duh Quran Betapa Hebatnya Maka Saya Tidak Bosan Sampai Dari Masih Terus Belajar S1 Jurusan Tafsir Hadis S2 Tafsir Hadis S3 S4 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 S5 Tafsir Kajian Dibad Tafsir Termesuk Kita Balik Balik Sekalian Terlalu Allah Subhani Wata Mohon Diingatkan Jauh Berapa Jauh Berapa Jauh Berapa Sedikit 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 Dan Kita Akan Menjelaskan Tentang Balak Akan Menjelaskan Tentang Musibah Kalau Kita Membaca Tradisi Tradisi Apa Namanya Pada Masa An Banjir Banjir Sunam Apalagi Terbesar Itu Sudah Sudah Ada Ketika Masa An Nabi Para Nabi 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 Itulah Bajian Banda Tsunami Terbesar Terbesar Rancang Semuanya Tidak Ada Sisa Orang Yang Tidak Beriman Kepada Allah Termasuk Anaknya Hancur Tidak Yang Beriman Kepada Allah Begitupun Pada Masa Nabi Yang Lain Hampir Dipastikan Orang Yang Dureh Kepada Allah Langsung Dihad Oleh Allah Case And Carried Saat Itu Dia Melakukan Maksiyah Saat Itu Juga Allah Hampir Semua Nabi Hampir Semua Pengikut Pengikut Masa Nabi Umat Yang Para Nabi Dibungi Haluskan Karena Surah Kepada Allah Kepada 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 Allah Umat Nabi Allah Musa Bersama Juga Demikian Umat Nabi Isa Juga Demikian Dan Umat Nabi Adam Sampai Nabi Isa Ketika Nurhaman Allah S.N.K Umat Nabi Lut Ketika LGBT Berkembang Lut LGBT Lesbi Lut Giri 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 Biseksual T Nabi Transgender LGBT Jadi bukan hanya saat ini LGBT Yang dilanai oleh Menanggungnya dari luar Ada yang besar LGBT Sudah ada zaman yang lebih 6-6-6-7 LGBT Apa yang terjadi Bumi Anuskan oleh Allah Selesai Apakah Itu Ada Apa itu Balah Nah kita akan Kita coba Kita lihat Balah Sekarang Kalau kita Melihat Al-Quran Datang Balah Dengan Varian-Varian Balah itu Terulai 28 kali Dalam Al-Quran Ada di Surah Al-Baqar Ayat 49 Ada di Surah Al-A'raf Ayat 141 Ada surah Al-Iqrahi Surah 14 Ayat 6 Ada surah Al-Dufan Ayat 33 Surah 44 Ada surah Al-Fan Surah 18 Ayat 13 Baru Al-Iqrahi Katanya berarti lakuk Bala itu berarti lakuknya pakaian karena telah telah dipakai Itu dimana aslinya Bala itu diartikan sebagai ujian Sampai seakan-akan seseorang itu mengalami telah telah lakuk Karena banyak telah mencoba dan ujian telah dilalui Jadi ujian, 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 ujian Ada juga kata fitnah Fitnah itu terulang dalam Al-Quran 30 kali Fitnah itu berarti juga cobaran Berarti juga ujian Jadi selain kata bahan Allah juga mencantumkan dalam Al-Quran ada fitnah Fitnah artinya ujian, cobaan Dari sisi artinya Fitnah itu membakar atau memperluas Perkataan yang menjadikan orang lain Kalau kita singgung misalnya Merolib al-Quran Menentangkan penggunaan kata fitnah itu Banyak ditunjukkan kepada sesuatu yang bersifat kesulitan Itu fitnah Kesulitan Berbeda dengan 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 Balan tadi Ujian Ujian itu bisa terjadi untuk orang-orang yang berlima Bagi penaikan Tingkat Tingkat keimanan orang Istilahnya begini Bahasanya Orang gak sekolah Dibuang ujian Gak seolah Bagaimana Mau dimuji Bukan dimuji Kalau begitu Yang dipunya ujian itu Yang ikut sekolah Yang ikut kuliah itu Untuk apa Untuk menaikkan raja Semakin kita Mengatakan beriman Semakin kesoleh Semakin tinggi ujian Jadi sejujurnya ujian itu Bukan untuk Meruntukkan kita Tetapi menaikkan Dekat janjah Kalau fitnah Hujian-hujian Hujian Mana Sekarang hujian-hujian Kesulitan Kesulitan itu Adulah Wala menurunkum bishyin minal khawf wal jauh wanakosin minal amwal Dan sungguh akan kami beri cobaan kepadamu dengan sedikit kelaparan Ketakutan kelaparan beraksi di dalam warga kekurangan harga Semua ujian itu untuk memberikan berita kembiraan kepada orang-orang yang bersama Semakin kita diuji lalu sabar semakin menikmati keimanan kita di Allah Di ayat yang lain misalnya di Surah Al-Kahfir Surah ke-18 ayat ke-7 Bismillahirrahmanirrahim Ini balak dalam arti kesenakan Kalau tadi balak dalam arti ujian Inna ja'alna ma'ala al-awdi sinatabna alila maluwa'um ayyuhum ahsan wa'ala Inna ja'alna sesungguhnya kami jadikan Atau kami telah menjadikan ma'ala al-awdi Apa yang ada di bumi Zina dan lalak sebagai perhiasan untuknya Untuk apa? Inna laluwa'um ayyuhum ahsan wa'ala' Untuk menguji mereka siapa di antara mereka yang terbaik Dan ujian itu sesungguhnya menyangkir kita menjadi orang yang terbaik Adanya ujian Adanya Apa namanya Ujian dari Allah Ini seluruhnya mencari kita Aksan wa'ala' Mencari pribadi-pibadi yang terbaik Amal Allah puji dengan Dengan kekayaan Allah puji dengan kemewahan Allah puji dengan kesenakan Allah puji pun Dengan ketidakmenahan Semuanya adalah ahsan alam Untuk menjadikan Di antara kita Siapa yang terbaik perbuatan Baik misalnya jadi muli dengan Allah puji dengan Allah puji dengan kemewahan Maka kalau arti bala itu Fahir tidak Kalau kita buka misalnya di lisan alam Salah satu kamus yang Sekiranya terlengkap di antara kamus-kamus yang lain Lisan alam ini ditulis oleh Ibn Mantul Bahkan itu Paling tidak ada Tiga kematian Ada bahan itu berarti Al-Ikhbaw Pembertahuan Intihan Intihan Itu ujian Al-Tajri mencoba Al-Ikhbaw Mempertahukan Itu arti dari Bahlan Menurut Kamus disayu Menurut Ibn Mantul Coba kita akan lihat Di penerapan ayat-ayatnya Pertama tadi Intihara Pertama adalah ujian dari Allah Nah coba kita lihat Hidup ini memang Kata Allah sudah dipenuhi Dengan ujian dan coba Kalau tidak mau Dicoba oleh Allah Dikuji oleh Allah Tidak usah hidup Jadi semakin banyak ujian Semuanya semakin menaikkan Derajat kita Kalau sudah tahu posisi ini Maka enjoy Ujian biasa saja Nabi-nabi Bukan hanya kita Panabi boleh uji Jangan bisa lihat Nabi-nabi Allah khayun Yang paling tertentu Tadi yang paling berberang Nabi-nabi Allah khayun Nabi-nabi Allah khayun itu Tidak ada bandingannya Raja Kaya Tampai Punya jabatan Ketayaan yang luar biasa Tidak ada Model sekalian Dan dimuji oleh Allah Diambil ketayaannya Biasa saja Diambil Kerajaannya Yang tadinya jadi raja Turun Jadi luar biasa Diambil masyarakatnya Diambil istrinya Sampai diambil Kesehatannya Apakah Semakin terjauh dari Allah Tidak Justru sempat Beliau Berdekat kepada Allah Subhanallah Semakin tersembunyi Wah Saudara Pada ini Subhanallah Memang hidup ini Bentuknya Bisa Yang dibenci Bisa juga Yang disertai Ketayaan ini Bisa jadi juga Ujian Kesehatan Ini bisa juga Ujian Kalau kita Tidak mampu Memanfaatkan Kesehatan kita Kita beri ketampanan Ini juga Ujian Kalau tidak Bisa Apa namanya Mersyukur Membahaya Menjadi Sumpah Misalnya Menjadi Kita Dihujui Allah Dari kesenangan Kekayaan Bagi orang yang beriman Dia kaya Semakin bersyukur Dengan banyak Tetapi Orang yang Tidak Tahu Ini adalah Kujian Dibadah Allah Dengan Kekayaan Justru Dia Sumpah Ini Ayatnya Ada pun Manusia Apabila Tuhan Apabila Rabb Memuji Lalu dimuliakan Fa'akraman Wa nak'amamu Dan diberi Kesenangan Dia berkata Rabbi Akraman Tuhanku Telah Memuliakan Ya Ketika Kita Kita coba Lihat Ayat Ahasibat Nas Ayyusra Ayyabur Amanna Wa Ula Yusdan Surah Alham Surah Surah 29 Ayyabur Ahasibat Nas Apakah Manusia Itu Melirat Ayyusra Mereka Mereka Dibiarkan Saja Ayyabur Amanna Mengatakan Amanna Kami telah Beriman Wahum La Yusdanun Sedangkan Mereka Tidak Diuji Lagi oleh Allah Assalamuala 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 Semakin Kita Mengucapkan Amanna Beriman Kami telah Semakin Kita Rajin Ibaratnya Bisa Jadi Semakin Banyak Hujian Semakin Rajin Kita Solat Bisa Jadi Semakin Banyak Hujian Dan Hujian Itu Bukan Untuk Merentangkan Kita Tapi Menaik Kerajaan Kita Di Ayat Yang Lain Am Hacim Ad 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 S S S selamat menikmati 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 selamat menikmati